Rehabilitasi rawat jalan, Rizky Nazar senang bisa pulang ke rumah. Rizky Nazar pamer kebahagiaan setelah dirinya pulang ke rumah setelah menjalani masa rehabilitasi, keluarga beri sambutan. Beredar kabar jika Rizky Nazar sudah bebas dan selesai menjalani masa rehabilitasi. Namun faktanya, Rizky Nazar masih menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNNK Jakarta Selatan. Rizky Nazar diwajibkan menjalani rehabilitasi dengan total 8 sesi. Dia masih rutin berkonsultasi dan melakukan pengecekan tes urin selama rehabilitasi rawat jalan. Menjalani rehabilitasi rawat jalan, itu artinya Rizky Nazar sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Dia pun langsung muncul di kanal Youtube Rizky Nazar, Rabu, tanggal 2 Maret tahun 2022. Dalam kesempatan itu, Rizky Nazar terlihat lebih segar dan memelihara kumisnya. Di video tersebut, Rizky Nazar berterima kasih ke para penggemarnya yang selalu memberi dukungan selama menjalani proses hukum di kepolisian hingga rehabilitasi. Maaf kemarin agak bikin heboh dan mengagetkan. Maaf kalau sudah mengecewakan. Semoga ini jadi pelajaran, kaya Rizky Nazar. Rizky Nazar diketahui menjalani rehabilitasi ketergantungan narkoba jenis ganja di Badan Narkotika Nasional Kota Matya BNNK Jakarta Selatan. Rizky Nazar mulai direhabilitasi setelah ditangkap polisi dan kedapatan memiliki narkoba jenis ganja pada Desember 2021. Sebelumnya, Kepala BNNK Jakarta Selatan Dik Dik Kusnadi mengatakan, saat ini Rizky Nazar masih menjalani rehabilitasi rawat jalan.